Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami kelompok 11 dari metakulia praktikum farmasi fisik kelas A akan menjelaskan mengenai pengamatan mutu sifat bahan cair. Anggota kelompok kami yaitu Nur Hikmah Febriani, Erika Bandara Sati, Rizki Kristiani Ginuni, Melati Ade Putri, Handika Tripandurat, dan Febri Aisyah Auliah. Bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini yaitu sirup simplex atau sirup gula. Sirup simplex merupakan cairan jernih yang tidak berwarna dengan rasa manis. Yang dapat dibuat dengan cara 65 bagian sukrosa dilarutkan dalam metilparaben 0,25% secukupnya hingga diperoleh 100 bagian sirup. Sirup simplex berguna sebagai pemanis atau coating agent dengan pH 4-6. Sirup simplex dapat bercampur dengan air, namun tidak dapat bercampur dengan etanol karena sirup simplex tidak tercampur dengan pengoksidasi kuat. Penyimpanan dari sirup simplex yaitu dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk. Alat yang digunakan. Yang pertama, pignometer. Berfungsi untuk mengukur nilai bobot jenis suatu fluida. Cara kerjanya adalah timbang pognometer kosong, lalu masukkan cairan bahan uji ke dalam pignometer. Yang ketiga, timbang kembali pignometer yang berisi bahan uji. Yang kedua, ada fiskometer oswald. Berfungsi untuk mengukur kekentalan fluida. Cara kerjanya, ambil bahan cair sejumlah volume secukupnya, masukkan ke dalam fiskometer oswald, lalu sedot cairan hingga batas paling atas. Nyalakan stopwatch saat cairan turun dan nentikan stopwatch saat cairan sampai batas tanda bawah. Catat waktu yang tertera pada stopwatch. Alat berikutnya ada fiskometer brookfield dengan tipe LV. Fungsinya untuk mengukur kekentalan fluida dengan kekentalan rendah. Cara kerjanya yaitu masukkan bahan cair hingga volume 300 ml ke dalam fiskometer brookfield. Lalu pasang spindle pada gantungan spindle. Kemudian turunkan spindle yang telah terpasang hingga terceluk ke dalam cairan uji. Lalu atur RPM yang diinginkan. Biarkan spindle berputar dan perhatikan jarum merah pada skala RPM tersebut. Kemudian ubah RPM hingga diperoleh viskositas cairan pada berbagai RPM. Alat berikutnya ada beker glass yang fungsinya sebagai wadah untuk mencampur, menampung, mengaduk, atau memanaskan cairan. Ada termometer yang fungsinya untuk mengukur suhu. Kemudian ada timbangan analitik fungsinya untuk mengukur masa kecil dalam rentan sub miligram. Lalu ada perkamen fungsinya untuk mengalaskan timbangan saat menimbang bahan. Selanjutnya ada batang pengaduk, sendok tanduk, gelas ukur, dan stopwatch. Batang pengaduk berfungsi untuk mencampur bahan. Sendok tanduk berfungsi untuk mengambil bahan dari wadah penyimpanan. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume cairan atau serbuk. Stopwatch berfungsi untuk mengukur waktu. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan mutu. Yang pertama ada pengamatan bobot jenis. Cara kerjanya, timbang pignometer kosong, masukkan cairan bahan uji ke dalam pignometer, timbang kembali pignometer yang berisi bahan uji, catat temperatur lingkungan, kemudian hitung bobot jenisnya. Selanjutnya ada pengamatan viskositas. Yang pertama, catat suhu lingkungan dan cairan. Ambil bahan cair sejumlah volume secukupnya, masukkan ke dalam piscometer oswald. Sedot cairan hingga batas paling atas, kemudian nyalakan stopwatch saat cairan turun, dan hentikan stopwatch saat cairan batas tanda bawah. Kemudian catat waktu yang tertera pada stopwatch, ulangi sebanyak 3 kali. Yang terakhir, hitung viskositas dari cairan yang ada. Selanjutnya, pengaruh sifat aliran cairan Newton atau non-Newton. Pada gambar yang pertama, kita catat suhu lingkungan dan cairan, kemudian masukkan cairan sebanyak 300 mili ke dalam piscometer brokfield. Pada gambar selanjutnya, kita pasang spindle pada gantungan spindle, lalu turunkan spindle hingga tercelup, kemudian atur RPM yang kita inginkan, kemudian biarkan spindle berputar, perhatikan jarum merah pada skala RPM, ubah RPM hingga diperoleh viskositas cairan pada berbagai RPM. Kemudian catat angka yang terukur pada fiscometer brokfield, lalu hitung viskositas dan gaya, kemudian buat grafik RPM versus gaya. Next, pengamatan pengaruh elektrolit terhadap viskositas. Catat suhu lingkungan dan cairan, kemudian larutkan NACL 20 mili ke dalam bahan cair, lalu tambahkan hingga volume 300 mili, lalu masukkan ke dalam fiscometer brokfield, pasang spindle, lalu turunkan spindle hingga tercelup dalam cairan yang akan kita uji, kemudian atur RPM yang diinginkan, biarkan spindle berputar dan perhatikan jarum merah pada skala RPM. Setelah itu, catat angka yang terukur buat grafik viskositas versus konsentrasi bahan. Selanjutnya adalah perhitungan viskositas. Dari hasil pengamatan, pada fiscometer Oswald, kita peroleh data dengan bahan uji yaitu sirup simplek, pada replikasi pertama itu sebesar 9,2 detik, kemudian replikasi kedua 9,4 detik, dan replikasi ketiga yaitu 9,8 detik. Kita juga memperoleh data berikut, itu dari hasil penelitian atau hasil pengamatan. Yang pertama adalah eta Aquades atau viskositas Aquades itu sebesar 0,894, kemudian rocenya atau bahan yang kita uji itu adalah 1,23 gram per mililiter, kemudian TC yaitu waktu yang kita peroleh tadi dengan merata-ratakannya yaitu sebesar 9,47 sekon, kemudian roc Aquades itu sebesar 1 gram per mililiter, dan T Aquades yaitu 6,47 sekon. Dari data-data di atas dapat kita masukkan ke rumus viskositas yaitu eta C sama dengan eta Aquades dikali dengan rho C dikali dengan TC dibagi dengan rho Aquades dikali dengan T Aquades. Kita masukkan datanya, eta Aquades yaitu 0,894 kemudian dikali dengan rho C yaitu 1,23 dan TC nya 9,47 kemudian dibagi dengan rho Aquadesnya 1, kemudian T Aquadesnya 6,47. Dari hasil perhitungan ini, maka diperoleh viskositas dari bahan yang diuji adalah 1,4572 cm poised. Sekian presentasi dari kelopok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!